Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Trigonal Software Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial tentang cara merubah password user pada program IPOS 5 Untuk merubah password user pada program IPOS 5 Karena kalian harus login sebagai admin terlebih dahulu Setelah kalian login sebagai admin, kalian buka menu pengaturan Lalu pilih ke data user, kemudian pilih daftar user Nah disini akan muncul beberapa user yang sudah pernah kalian buat sebelumnya Atau jika kalian belum pernah membuat user Biasanya ada muncul beberapa nama user default disini Ini adalah user bawaan dari program IPOS nya Nah jika kalian ingin merubah password user tersebut Misalnya disini saya ingin merubah password dari user admin Kalian klik user admin nya, lalu klik edit Kemudian di bagian kolom password kalian isikan dengan password yang baru Kemudian di kolom konfirmasi juga kalian isikan sesuai dengan password yang sudah kalian buat tadi Jika sudah, klik simpan Oke sudah berhasil Kemudian jika kalian ingin menambahkan user baru Kalian klik tambah baru Kemudian masukkan user ID yang kalian inginkan Misalnya Nah untuk kelompok user kalian bisa pilih sendiri sesuai dengan yang kalian inginkan Misalnya disini saya akan pilih kelompoknya kasir Kemudian login departemen gudangnya Kita pilih yang terbatas dari hak akses user saja Kemudian untuk akses gudangnya juga kalian bisa pilih sendiri Namun disini saya akan gunakan UTM Kemudian disini ada opsi login dengan shift Ini bisa di checklist Jadi ketika user tersebut login Dia akan muncul pilihan shift berapa Kemudian untuk password juga kalian bisa isi sesuai dengan keinginan kalian Jika sudah kalian boleh klik simpan Kemudian jika kalian ingin menghapus user tersebut Kalian tinggal klik hapus saja pada tombol berikut Secara otomatis user tersebut akan hilang dari daftar user Dan tidak akan bisa digunakan kembali Kemudian sedikit catatan Untuk user admin Ini tidak boleh dirubah-rubah ya Kelompoknya Kemudian akses gudangnya memang tidak bisa Dan pastikan Untuk pemegang user admin ini adalah Orang yang paling bertanggung jawab Di perusahaan kalian Atau bisa dibilang Direktur atau owner yang harus pegang password admin Karena password admin ini Dia bisa melakukan segala hal di program tersebut Mulai dari rubah password Hapus user dan lain sebagainya Jadi jangan sampai user admin ini Dipegang oleh karyawan Atau pegawai kalian Karena itu sangat berbahaya sekali Terutama berkaitan dengan data-data kalian Demikian untuk video kali ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Jika masih ada pertanyaan Silahkan tulis saja di kolom komentar Jangan lupa untuk tekan subscribe Bagi yang belum Supaya tidak ketinggalan Notifikasi video terbaru dari kami Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax